Intro Berita Sungsel 24 jam hari ini Program Langit Biru yang diusung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berakhir tahun ini Di Kota Palembang, program dengan menjual BBM jenis Pertalait seharga premium ini disediakan di 10 titik SPBU Program promosi bahan bakar minyak jenis Pertalait seharga premium dipastikan akan berakhir hingga akhir tahun ini Program yang disebut Langit Biru ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat mau menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan Unit Manager Communication Relations NCSR MOR2 Umar Ibnu Hasan mengatakan Program Langit Biru sudah dilakukan sejak tanggal 25 Oktober kemarin dan akan berakhir tahun ini Dalam program ini, PT Pertamina mendistribusikan BBM jenis Pertalait ke 10 SPBU di Kota Palembang Pendistribusian Pertalait khusus ini khusus kepada SPBU yang menjual premium Lebih jauh kata Umar, Pertalait merupakan produk komersil Oleh sebab itulah pihaknya tidak akan membatasi penjualan Pertalait kepada masyarakat Dengan harga jual Pertalait sama dengan harga premium Pihaknya berkeyakinan masyarakat akan memilih bahan bakar Pertalait untuk konsumsi mesin kendaraan Pemirsa anggota DPRD Palembang, Dapil 6 memberikan bantuan sembako kepada korban kebakaran di Jalan Kimarogan Jumat kemarin Seperti diketahui, dalam insiden kebakaran tersebut menghanguskan 4 rumah dan 8 rumah lainnya rusak Anggota Dapil 6 yang juga Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin melakukan kegiatan reses Dengan mengunjungi rumah yang terbakar dalam insiden kebakaran di Jalan Kimarogan RT 03 Kecamatan Kertapati Usai melihat kondisi rumah, Wakil Rakyat ini juga memberikan bantuan kepada puluhan warga yang rumahnya terdampak kebakaran Selain anggota DPRD Dapil 6, terlihat juga beberapa instansi lainnya yang ikut memberikan bantuan Salah satunya Dharma Wanita Dis di Kota Palembang Selain itu, ada pusko layanan kesehatan dari RSVP Muhammad Husin yang disiapkan untuk warga sekitar Zainal Abidin menjelaskan, bantuan sembako diberikan untuk meringankan kebutuhan korban kebakaran Ada beberapa barang kebutuhan yang diberikan seperti 5 kg beras, sebanyak 30 karung, nasi 25 bungkus, nek 25 bungkus, mie instan 10 dus, susu 1 dus, dan sarten 1 dus Zainal mengimbau agar masyarakat untuk memperhatikan jaringan kelistrikan rumah karena menjadi pemicu kebakaran Saya ingin janya Alhamdulillah sudah banyak instansi-instansi ataupun dari pemerintah kota yang telah membantu Donatur ya Ya, donatur-donatur membantu pembantu pembantu masyarakat ini Mudah-mudahan ke depannya yang terjimpa musibah ini cepat dapat memperbaiki tempat di alih Di pembantu kita terhadap masyarakat, itu sekali lagi untuk memperhatikan kondisi rumah, jangan sampai ditinggal, kemudian aliran listrik yang terutama Karena banyak terjadi kebakaran ini karena aliran listrik Harapan kami aliran listrik itu coba diperbaiki, kabel-kabel yang mungkin ada yang tidak melupas ya, ataupun tidak standar untuk diperbaiki Reporter dan juru kamera, Dian Chayani Fitri, palpres.com Sebanyak 120 driver online bergembira mengikuti outbound di bumi perkemahan Cadika Palembang Kegiatan yang digelar asosiasi driver online Sumatera Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi sesama pengemudi objek online Keseruan dan kekompakan terlihat dalam kegiatan outbound yang diikuti ratusan driver online di bumi perkemahan Cadika Palembang Kegiatan yang bertujuan meningkatkan silaturahmi ini rutin setiap tahun diselenggarakan Asosiasi Driver Online Provinsi Sumatera Selatan Ketua DPD Asosiasi Driver Online Sumsel Ahmad Arvin Alvan mengatakan Kegiatan ini sebagai upaya menjalin keakraban antar mitra driver Momen ini juga dimanfaatkan untuk memberikan semangat kepada para driver Mengingat pandemi COVID-19 membuat pendapatan para driver menurun cukup tinggi Ia juga mengimbau kepada semua driver untuk tetap berinovasi dan tetap menjaga kesehatan Pihaknya selalu mengupayakan kesejahteraan bagi anggota ADO meski situasi sulit saat ini Salah satunya bekerjasama dengan stakeholder maupun aplikator Namun kesehatan menjadi hal yang utama sehingga pihaknya selalu mengingatkan untuk mematuri protokol kesehatan Nah disini kami kemas kegiatan hari ini dengan kegiatan-kegiatan outbound yang kita adakan di luar area Dengan kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan pada situasi pandemi ini Makanya kita buat dengan situasi kegiatannya di alam terbuka Jadi kawan-kawan kita sengaja biarkan berpanas-panasan di luar dengan kondisi pagi hari Semoga dengan adanya kegiatan ini bakal mengembalikan imun kawan-kawan Sesuai dengan protokol yang sudah disebutkan pada kesehatan Sementara itu Ketua Panitia Acara Iwan Hartawan SE menambahkan Pada kegiatan Family Gathering ADO Sumsel ini diikuti oleh sekitar 120 driver dari 32 komunitas di kota Palembang Meski kegiatan dilakukan di ruang terbuka Para peserta juga harus mematuhi protokol kesehatan dengan diberikan paket hand sanitizer dan masker Jumlah peserta, jumlah anggota itu 1.600 Iya, itu total Tapi karena, ya, 1 ADO Itu Palembang? Palembang Kalau sumsel lebih Tapi karena pandemi, kita mengadakan acara ini per komunitas kita batasi dengan 5 Jadi sehingga muncul di angka 100-150 Panitia dalam hal ini, waktu peserta registrasi, kita berikan hand sanitizer dengan masker Nah, ini contohnya, ini maskernya, ini hand sanitizer-nya Jadi kita tetap standar-standarnya Jadi berbaris kita juga dengan jaga jaraknya Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan dari bahan berbahaya dinilai mulai meningkat Hal ini diungkapkan Wakil Wali Kota Palembang, Pitrianti Agustinda Saat menghadiri monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan belum lama ini Keamanan produk pangan dari bahan berbahaya menjadi bagian penting dalam kesehatan generasi penerus bangsa Atas dasar itulah, pemerintah Kota Palembang selalu bersinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam memastikan keamanan produk pangan yang dijual Wakil Wali Kota Palembang, Pitrianti Agustinda mengaku Sinergitas yang dilakukan bersama BP POM ini memberikan efek positif kepada masyarakat Terhadap keamanan pangan dari bahan berbahaya Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap bahaya pencampuran bahan berpormalin untuk makanan sudah mulai meningkat Hal ini terbukti saat beberapa kali dilaksanakan infeksi mendadak di sejumlah pasar Pihaknya tidak menemukan tahu atau mie berpormalin Untuk itulah, menjaga keamanan pangan harus terus dilakukan baik di pasar, lingkungan, ataupun sekolah Dan saya merasa sangat berterima kasih sekali Jadi kalau seandainya BP POM memiliki kegiatan Tentu kami di sekali berdampingan terus Supaya kegiatan ini bisa dalam arti berjalan dengan lancar Karena kami yakin sekali, apa yang dilakukan BP POM Ini juga adalah bagian kerja dari pemerintah Kota Palembang Bahkan sebagian besar adalah untuk membantu pemerintah Kota Palembang Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini Saya Sri Dempih, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!